Tidak kurang dari 170 juta anak di dunia tidak mendapatkan gizi yang diperlukan dalam seribu hari pertama kehidupannya. Anak yang kurang gizi akan sulit melawan penyakit, tidak mampu berprestasi di sekolah, dan pada akhirnya gagal untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Mengakibatkan, kualitas sumber daya manusia di depan sangatlah merosot. Untuk mengatasi masalah gizi, dapat dilakukan dengan menerapkan pemenuhan gizi seimbang. Pada saat ini, masyarakat di pedalaman Sumba Timur, lebih tepatnya di Hilwuku, masih belum sepenuhnya memahami bahkan ada yang tidak mengetahui apa itu gizi seimbang. Berdasarkan hal tersebut dan upaya pemenuhan gizi pada anak usia sekolah dasar, maka Tangan Pengharapan di sini membuat sebuah program pemenuhan gizi seimbang yang menjadi upaya pemberantasan gizi buruk di pedalaman Sumba melalui program feeding and learning. Ada sekitar 100 anak usia sekolah dasar yang mengalami hal-hal berupa rentan terhadap penyakit, sulit menerima pelajaran, dan masih sulit untuk bersaing di kelas, dan setiap hari mereka datang belajar ke sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu. Dan hampir setiap harinya, mereka hanya makan seadanya jika di rumah. Dengan segala sumber daya yang ada, Yayasan Tangan Pengharapan berinisiatif untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak didik di feeding and learning center. Dengan harapan, ketika kebutuhan gizi mereka terpenuhi, maka prestasi belajar mereka juga dapat meningkat. Dan semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena adanya dukungan dari para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di feeding and learning center Hiliwuku, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning center di Hiliwuku, Sumba Timur. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.